Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Wabi Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apu Tansaw Di kesempatan kali ini Di depan teman-teman semuanya Ada Bonsai Kelapa yang berkarakter terenggiling Dan juga ini Tidak asing lagi ya Karena saya pernah upload Pembuatan atau tutorialnya ya Di karakter terenggiling ini Disini rencananya Saya mau mengadakan perawatan Karena di Pelepahnya ini Sudah mulai waktunya kita sayat Dan disini juga ada Akar yang sudah panjang Ini saya akan tanam akarnya Supaya Bagus dan juga supaya subur Oke teman-teman Sahabat-sahabat Satu Wabi Dimana pun berada Sebelum saya melakukan kegiatan saya Dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, share, dan komen Terima kasih Yang sudah mendukung channel ini Mudah-mudahan dimudahkan resikinya Dipanjangan juga umurnya Dimudahkan juga urusannya Terpenting lagi Kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin ya Saya mau melakukan kegiatan saya Tonton terus videonya Jangan di skip-skip Tonton sampai habis Oke Ikuti terus videonya Baik teman-teman Ini Kulit ari-nya ini Sudah Menutupin ya Jadi Beberapa-beberapa ini Terlalu panjang ya Ini sebenarnya Hampir sayat Apa Telat ya Untuk penyayatannya Oke Saya akan melakukan Penyayatan dulu ya Nah ini Kita lakukan Hati-hati ya Mau penyayatan Karena Penyayatan ini Kita letak Lepas Lepas Yang dalam Sudah mengeri Saya akan potong Supaya Gila akan rapi Selamat mengeri Di Di Bose kelapa ini Perawatan Penyayatan ini Sangat penting ya Kita lakukan Kalau bisa Jum Dalam jangka Satu Minggu Ini Ini Satu kali ya Kita Sedar Penyayatannya Supaya Daun di Bose kelapa kita ini Jadi Embang ya Sekali ini Sudah Tinggal kita Sayat juga Adisnya Daunnya Mekar Selamat mengerikan Selamat mengerikan ya ini pepah yang paling muda ini bagus saya juga ya ini harus extra hati-hati ya jangan sampai terlalu dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 di media ya ini saya akan ikut lagi pakai jiko yang tadi ya memanjang lagi dan lebih sampai nempir ke media pot ya supaya akar ini mendapat kelembaban yang maksimal ya kita ini kasih air ya dia akan memanjang ya semuanya baru kita lepas lagi bekas giko ini kita bisa tanam lagi ya udah Hai baik teman-teman ini kita sudah selesai ya jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk para para pemulaian jadi di bose kelapa ini perawatan ini sangat penting ya utama untuk masa di pelepah ya ini harus ada penyayatan ya satu bingung ya minimal maksimal deh ini satu bingung itu harus ada penyayatan yang karena kalau tidak kita saya di bose kelapa kita ini pasti daunnya akan tinggi dan juga kurang bagus ya dan juga tidak imbang ya tinggi masalah tapi yang penting daun ini kita imbang ya jadi dilihatnya masih enak juga ya di pantang matanya masih kita masih bagus ya untuk di nikmatin keindahannya baik teman-teman sahabat-sahabat Sotobi dimana pun ada nah ini bose kelapa ganding oran ini usianya udah masukin lima bulan ya karena saya pernah apa juga untuk masalah tutorial di bose kelapa berkarat sekarang ya mudah-mudahan dengan rajin kita merawat gosek apa ya mudah-mudahan aslinya untuk depannya jadi bagus dan juga indah ya baik saya bisa konten masin yang udah menonton video ini sampai habis saya mudah-mudahan terhibur ya yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang benar-benar terhibur jalan kalau suka ya subscribe dan juga like share ke media sosial teman-teman semuanya karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudara semuanya Oke saya akhirnya video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati